Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Ini Mbak Marwah Alhamdulillah baik ya Ibu Kalau Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik ya Akhirnya kita bisa ngobrol lagi Udah lama gak ketemu ya Mbak Hana juga apa kabar? Yang biasanya bantuin jadi MC ini Alhamdulillah baik Ibu Hari ini kita akan membahas Sebelum kita mengkaji tentang penulisan blog ya teman-teman Di pertemuan selanjutnya Nanti hari ini kita atau saat ini Kita akan membahas dulu materi tentang Pengenalan sustainability lingkungan dan juga media Dan juga bagaimana penulisan berita lingkungan hidup itu sendiri Seperti sebelumnya Teman-teman yang mungkin sudah pernah tahu jurnalisme lingkungan Sudah pernah dengar, sudah akrab dan bahkan sudah pernah ikut projeknya Nah ini kita tambahkan lagi ya Ada sesuatu yang baru dalam lingkungan hidup Bahwa dalam jurnalisme lingkungan itu banyak sekali yang terlibat ya Baik sebelum kita mulai Mari bersama-sama kita membaca Bismillah terlebih dahulu teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Baik semoga semuanya berkah pertemuan hari ini ya Nah jadi Baik nanti teman-teman yang akan praktik membuat media Atau mengolah Instagramnya Atau bahkan nanti website formalis atau website visip gitu ya Kita nanti akan ada desk lingkungan hidup sendiri Makanya kenapa kita membahas tentang environment, jurnalisme, juga sustainability Dan juga media itu sendiri Kenapa? Karena kita harus tahu dulu sustainability itu apa Teman-teman disini ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak sustainability itu apa? Belum ya? Atau Mbak Puspita? Sudah pernah dengar belum? Belum ya? Sustainability itu sesuatu yang bertelanjutan Disini ada yang pernah datang ke acara di Jagakarsa Atau di mana ya? Waktu itu di Kemang Yang mereka mengadakan bazar pakaian-pakaian bekas Yang di-refycle Pernah datang nggak? Siapa tuh? Iya, pernah Hana pernah? Nah itu kan mereka bikin pakaian-pakaian Atau tas-tas yang dijahit lagi Dari pakaian-pakaian bekas Atau jean Dari pakaian perca juga Iya, benar Nah sustainability itu pada prakteknya kayak gitu Jadi bagaimana Merecycle, merejuice Meruting, menanam kembali Itu bentuk sustainability Jadi ternyata di Jakarta itu udah banyak gitu kan Praktek-praktek seperti itu Tapi kita nggak tahu konsep sustainability itu seperti apa Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang sustainability-nya Jadi lalu peran media Dan juga tentang kearefaan lokal lingkungan di Indonesia Sebelumnya kita nonton video bentar nih teman-teman What is sustainability? One of the more common definitions of sustainability used worldwide Is from the UN-Brentland Commission They say sustainable development Is development that meets the needs of the present Without compromising the ability of future generations to meet their own needs So put simply, sustainability is about our kids and our grandkids How do we live today so that they can thrive And future generations can also have a good life Our planet has many resources that we depend on For food, for housing And many of those resources can replenish You can cut down a tree and grow new trees You can catch fish and there will be more fish But that only works if you do it at a rate That these systems can replenish We call that the replacement rate You can think of it as a bathtub And you're draining the bathtub and filling the bathtub At the same rate And if you do that Then the level of the water should be able to stay stable We call that equilibrium It's not that you're not using any resources You are But you're doing it at a rate That the systems are able to stay somewhat steady Right now and over the past few decades What we're seeing is that we are consuming resources Much faster than the replacement rate And the result of that Draining the bathtub faster than filling it Is that those levels are going down We're seeing fisheries disappearing And other ocean life We're seeing forests disappearing Of course, you know, everyone is familiar With the impacts of climate change And, you know, other impacts of this level of consumption You know, plastics in the ocean All of these problems So ultimately, sustainability is about understanding How all of this is connected Understanding that when you make a decision To buy a smartphone You are impacting someone's life On the other side of the planet Who's involved in mining the materials To put in that smartphone So sustainability is about systems thinking One of the other big frameworks That we use to talk about sustainability Is the three E's In business, we call that the triple bottom line Some people call it the three legs of the stool And that's environment, economy, and equity And it's not just about understanding That we need to manage all of those It's understanding how they're connected So if you only look at short-term economic profit Then you're not going to end up With a thriving economy in the long term If you're only looking at conserving the environment Without thinking about economics And understanding, you know, how people Are making their livelihood You also may not end up with a thriving society And if you aren't looking at equity You're going to end up with a few people That have most of the resources And many people who are hungry And not living a good life And that's not really a successful human society either So sustainability is really about Addressing all of those And understanding the connections between them Okay Teman-teman, gimana? Ada yang ditangkep nggak dari video ini? Apa yang teman-teman tangkep? Coba salah satu ada yang bisa menyampaikan? Siapa? Mbak Hana atau siapa? Mbak Nadila? Apa yang teman-teman tangkep dari video ini? Sustainability itu sesuatu yang apa? Konsep yang seperti apa? Halo? Kemana teman-teman? Oke, kalau masih bingung karena berbahasa Inggris, Bu? Inggris, jauh Oke, silahkan Siapa Mbak Hana? Silahkan Iya, jadi kalau sustainability itu Artinya kan keberlanjutan Yang dimana Itu tuh sebuah sistem biologis Yang nantinya bakalan tetap Mampu gitu untuk menghidupi Semua keanekaragaman, hayati gitu Dan produktivitas kita gitu Tapi Menghasilkan produktivitasnya itu Tanpa batas Terus Ya, terus habis itu Contohnya itu Misalkan yang tadi Yang udah pernah Ibu sampaikan juga Bahwa Itu tuh Kita bisa memanfaatkan Kayak barang-barang Kita yang udah gak terpakai Misalkan kayak baju-baju kita udah lama Itu bisa kita Modif ulang Untuk bisa menjadi Baju yang sesuai dengan Trem masa kini Misalkan terus Habis itu bisa sesuai dengan Keinginan kita Jadi Mengurangi juga Konsumtif kita juga Dan juga Memanfaatkan yang ada Kayak gitu Jadi ini tuh Salah satu konsep Lintas sektor gitu Bu Yang melibatkan Aspek lingkungan Terus ada juga aspek ekonominya Dan juga ada aspek sosialnya Oke Terima kasih Mbak Hana Ya Jawaban yang sangat baik sekali Yang saya tangkep itu Kesinambungan Keberlanjutan Antara Lintas sektor Tadi kata Mbak Hana Ada kata-kata kunci Yang saya garis bawahi Saya highlight Bahwa Lintas sektor bawah Tidak hanya Lingkungan saja yang diutamakan Tapi juga proses produksi Atau ekonominya Lalu konsumsinya Seperti apa Equity-nya Nah Ketiganya inilah yang saling Bertaut gitu ya Nah Atau dalam Kalau dalam istilah PR Itu ada Namanya P bottom Nah Triple P bottom line Di sini ada yang teman-teman PR kan Atau jurnalis semua Ada ibu Ada ya Nah Kalau kita belajar CSR Ya Biasanya teman-teman yang Ngambil PR Itu juga Tidak asing dengan Triple bottom line ini Profit Planet And people Jadi konsepnya sama Seperti triple E tadi Environment Equity Sama Ekonomi Konsepnya sama Kenapa Jadi Untuk mencapai Sustainability itu Tidak bisa cuma Mengandalkan Lingkungan aja Tapi sustainability itu juga Bagaimana lingkungan tadi itu Diolah Menjadi sesuatu Misalnya secara ekonomi Yang bisa dimanfaatkan oleh People tadi Atau equity-nya Nah Tapi Kalau People-nya tadi itu Memanfaatkan secara Berlebihan Perusahaan juga Secara jor-joran Memproduksi Minyak Misalnya Tanpa dikontrol Lalu Equity-nya juga Dikonsumsi Besar-besaran Nah Environment-nya Tidak diperhatikan Tidak ditanami lagi Misalnya Nah Maka akan habis Jadi Konsep sustainability itu Semuanya Dipakai Semuanya Diolah Tapi Tetap ada yang Memproduksi Contoh sederhananya Kayak air tadi Yang dibetup Kita pakai airnya Tapi kita isi lagi Kita buang Kita isi lagi Kita pakai Jadi Konsepnya seperti itu Tetap Equilibrium itu tadi Jadi Beratnya sama Tidak berat Kesebelahan Nah ini yang Terjadi Ketika misalnya Ini akan jadi masalah Kalau misalnya Seperti Batu bara Diproduksi besar-besaran Untuk Baterai Tesla Dan sebagainya Tanpa Diperhatikan bahwa Sumber daya alam Itu akan habis Gitu kan Tidak dipikirkan Cara Atau Solusi Lain Untuk Menggantinya Misalnya Nanti Dengan apa Kita kan selalu bilang Tesla itu Ramah lingkungan Gitu kan Tapi Ternyata kita tidak Mengedukasi Media tidak Menginfokan bahwa Tesla itu Menggunakan Baterai Baterai itu Litium dari Batu bara Dan sebagainya Produksinya Nah ini Menggunakan Sumber daya alam Yang secara Masif Pembuatannya Apalagi di daerah saya Di kampung saya Di Sulawesi Itu pabriknya Besar-besaran Pabrik Baterai Nickel Dan Tesla Ini yang Nantinya harus Diperhatikan Konsep Sustainability-nya Siapa yang Bisa mengedukasi Konsep Sustainability itu Tentunya Siapa teman-teman Media Itulah kenapa Teman-teman Formalis Teman-teman Komunikasi Di sini Baik PR Maupun jurnalis Itu harus Atau penyiaran Dan broadcast Itu harus Paham juga Bahwa Peran penting ini Dimiliki oleh Teman-teman Sebagai Akademisi Komunikasi Siapa yang Memegang peran penting Kalau bukan kita Halo, saya Emilia Moseley Selamat datang di BTN special On the environment And sustainability Here's what's coming up A school That's getting Down and dirty With worm wee Saving seeds For the future And could insects Be the food Of the future You'll find out soon But first up We're going to meet Some primary school kids Who are worried About the amount Of waste Being produced In their school So they came up With a plan And have made Some pretty big changes Check it out These kids Are visiting Local cafes Trying to negotiate A discount Hello We're from North Adela Primary School And we were wondering But not for their own purchases Yeah They're hoping To get the owners To offer customers A discount If they bring in Their own reusable cup Rather than asking For a throw away one Because those are not Recycable Because they have A small amount Of plastic in them Australia used to be One of the best Countries in the world When it came to waste But more recently We haven't been Doing so well In fact Australia is now One of the biggest Producers of trash In the world With 41 million tons Of rubbish Created every year And half of that Goes to landfill Where it can't Be recycled So these kids Came up with a plan To start their own War on waste 20 cent discount On your coffee Their first idea Was to sell Reusable coffee cups After seeing the Damaged throw away ones Due to the environment As well as asking Local cafes To offer a discount To customers Who bring in Their own cup So the class We're also Doing a lot more Things And then invited me Back to the school To take a look First I'm going to Take three color So senior To school We were Oke Jadi video tadi ini Sebenarnya menceritakan Bagaimana Anak-anak Di Australia Itu punya Project Punya plan Untuk Mericycle Atau Mengurangi Sampah Di Australia Salah satunya Dengan cara Memberikan Discount Bagi Pengunjung Cafe Yang Meminta Apa Membawa Membawa Cup Botol Sendiri Tumblr Dan sebagainya Nah ini kan juga Merupakan upaya Sustainability Itu tadi Nah itulah Yang harus Dilakukan oleh Media Sebenarnya Termasuk Ini contoh Dari media Australia Gimana mereka Meliput Nah sebenarnya Kita fokus Pada Peliputan Dan juga Bagaimana Kontennya Ternyata Mereka itu Meliput Persoalan Atau proyek Yang dilakukan Oleh Siswa-siswa Di sana Yang Peduli Tentang lingkungan Hidup Nah ini yang harus Dimunculkan nih Oleh media-media kita Coba teman-teman Ada gak media Di Indonesia Media yang kalian Tonton hari ini Yang kalian baca Yang menampilkan Tentang proyek Dari siswa Seperti ini Atau proyek-proyek Tentang lingkungan Hidup Ada tidak Berita apa Yang kalian baca Hari ini Kalau media sih Kayaknya belum ada Tapi kalau misalkan Kayak seruan Dari Blogger Kayak gitu Itu sih Udah ada sih Bu Kayak misalkan Di Youtube Itu tuh saya sering banget Melihat Kayak misalkan Vlogger Itu Menyuarakan Kayak misalkan Membilangkan Untuk Menggunakan Apa ya namanya Sedotan yang Stainless steel Yang dimana Kita gak usah lagi Pake sedotan yang Dari toko tersebut Terus Gelas-gelas Yang kayak tadi Yang bisa Digunakan lagi Setelahnya Itu sih Betul Kalau dari media Ternyata masih kurang Mbak Hana Tapi Kalau dari Blogger Atau Influencer Itu biasanya Udah banyak Yang mulai Mengedukasi kita Biasanya Mereka Para influencer Ini juga Tergabung dalam LSM Atau NGO Non-government Organization LSM lingkungan Biasanya mulai Mengajak Eh Apa namanya Jangan Pakai Sedotan di Cafe tersebut Atau kita bawa Sedotan sendiri Dan cup sendiri Nah ini Program Atau plan-plan Yang memang Cukup baik Yang sudah Saya rasa Di Jakarta Sudah mulai banyak Tapi kalau dari media Gimana Karena kita ini Orang media Kita juga harus Melihat Bagaimana media Kita menyajikan Informasi-informasi Tentang edukasi Seperti ini Nyatanya ya Setiap hari Kita baca-baca Berita tentang Sambu Saya cari Nonton Berita apapun ya Di media Mainstream Seperti Trans TV TV One RCTI Semuanya Sambu Kita buka Sosial media Twitter Berita-berita Nulis soal Sambu Sedangkan Persoalan-persoalan Urgen lainnya Itu gak diangkat Bagaimana sih Keadaan Apa namanya Udara bersih Di Jakarta Hari ini Polusinya Seberapa Banyak Bagaimana Misalnya Keadaan Apa namanya Apa Pembuangan Sampah Di Bekasi Ini teman-teman Bantar Gebang Saat ini Yang kabarnya Memang Sudah tidak Sanggup lagi Menjadi Tempat 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 Membuangan Sampah Ini kan Persoalan Penting Yang ternyata Terlewat oleh Media-media Masa kita Bagaimana Kita nantinya Sebagai Praktisi Komunikasi Akademisi Komunikasi Yang nanti Nulis Di Website Visip Atau bahkan Punya media Sendiri Mengelola Instagram Itu Punya prioritas Tentang apa Yang menjadi Penting Termasuk Sustainability Ini adalah Isu penting Yang harus Diangkat Di Media Kita Lalu Sebenarnya Teori Ini juga Berkaitan Sama Apa yang Teman-teman Pelajari Di semester Dua Kalau tidak Salah Komunikasi Masa Kalian Belajar Soal Agenda Setting Sebenarnya Siapa Yang Punya Hak Untuk Memunculkan Berita Di media Masa Itu kan Media Siapa Yang Punya Hak Untuk Memilih Sudut Pandang Suatu Berita Itu kan Jurnalisnya Editornya Itu punya Peran Penting Semua Sehingga Kenapa Kita Di sini Belajar Untuk Mulai Mengenali Bahwa Persoalan Lingkungan Hidup Jurnalis Lingkungan Itu sangat Penting Kita Sadari Dulu Saat Ini Kalau Kita Sudah Sadar Maka Paling Tidak Di lapangan Nanti Teman-teman Tahu Bahwa Persoalan Sustainability Itu Persoalan Yang Penting Persoalan Bagaimana Keberlanjutan Lingkungan Hidup Bagaimana Konsumsi Tadi Soal Pakaian Yang Tidak Berlebih Tadi Kata Bahana Di Recycle Lagi Bagaimana Penggunaan Sedotan Dan Sebagainya Itu Menjadi Penting Untuk Disiarkan Diberitakan Projek Apa Yang Dilakukan Oleh Para Siswa Dilakukan Oleh Warga Sekitar Untuk Menunjukkan Kepedulian Tentang Lingkungan Hidup Pandemi Itu Orang Suka Menanam Bunga Tidak Tau Mamanya Mbak Nadila Apakah Sama Mengoleksi Gelombang Cinta Dan Sebagainya Itu Selama Pandemi Meningkat Ketika Pandemi Sudah Mulai Berkurang Apakah Hal Itu Tetap Dilakukan Itu Kan Bisa Menjadi Informasi Yang Tetap Menarik Baga Ada Masalah Kebetulan Rumah Saya Dekat Halim Jadi Sekarang Sudah Mulai Beroperasi Lagi Pesawat Nah Kita Masuk Ke Pembahasan Terakhir Teman Teman Jadi Kalau Kita Sudah Ngenal Sustainability Sebenarnya Sustainability Itu Bukan Hal Baru Di Indonesia Itu Sudah Lama Tentang Bagaimana Menjaga Lingkungan Jadi Suku-suku Asli Di Indonesia Kayak Suku Badui Suku Di Papua Suku-suku Di Dayak Di Kalimantan Itu Sudah Punya Cara Untuk Menjaga Lingkungan Hidup Mereka Misalnya Di Papua Mereka Itu Punya Namanya Tradisasi Yang Menjaga Atau Memanen Hasil Laut Itu Per Enam Bulan Sekali Dilestarikan Jadi Sustain Jadi Keberlanjutan Peladangan Gilir Itu Di Suku Dayak Di Kalimantan Itu Mereka Menanami Lahan Kosong Kalau Sudah Lebat Mereka Tinggal Mereka Menanami Lahan Kosong Lain Dan Kalau Sudah Berbuah Mereka Mereka Balik Lahan Yang Pertama Baru Mereka Ambil Dan Mereka Sisakan Untuk Satwa Liar Di Hutan Misalnya Jadi Ternyata Di Indonesia Sudah Sudah Berlaku Seperti Itu Dan Di Badui Sendiri Itu Ada Misalnya Suku-suku Badui Itu Ada Larangan Untuk Menebang Pohon Menebang Hutan Dan Sebagainya Pamali Larangan Untuk Mengonsumsi Salah Satu Jenis Pohon Misalnya Karena Pohon Tersebut Ternyata Kalau Secara Ilmiah Ketika Diteliti Itu Bisa Menopang Atau Menahan Kawasan Tersebut Dari Bancir Atau Dari Longsor Seperti Itu Jadi Ternyata Di Indonesia Sudah Ada Konsep Sustainability Dari Zaman Dahulu Tapi Kita Tidak Menyadari Itu Sehingga Konsep Konsep Inilah Yang Harus Kita Kenal Kenapa Supaya Kalau Kita Sudah Paham Menulis Berita Lingkungan Itu Seperti Apa Jadi Kalau Kita Sudah Paham Jadi Bagaimana Cara Menulis Berita Yang Baik Jurnalis Lingkungan Yang Baik Itu Seperti Apa Menulisnya Yang Pertama Teman-teman Itu Nanti Kalau Meliput Di Lapangan Itu Harus Betul-betul Terjun Bagaimana Memperoleh Bahan Yang Memadai Tentang Lingkungan Sumbernya Harus Banyak Semakin Banyak Narasumber Maka Semakin Banyak Sudut Pandang Yang Dimunculkan Lalu Dokumentasi Lingkuan Hidup Yang Menarik Apalagi Kalau Sekarang Kita Mengelola Konten Website Nantinya Itu Akan Dibutuhkan Gambar-gambar Yang Menarik Bahkan Video Lalu Ketiga Bagaimana Permasalahan Gaya Penulisan Liputan Lingkungan Hidup Itu Ya Sama Dengan Jurnalis Penulisan Berita-berita Lain Jadi Kalau Teman-teman Nanti Nulis Soal Kegiatan Demo Mahasiswa Nah Proses Penulisan Berita Lingkungan Itu Juga Tidak Jauh Berbeda Memunculkan Mana Yang Paling Penting Atau Piramida Terbalik Nah Dan Yang Terakhir Harus Tahu Bagaimana Tentang Istilah-istilah Lingkungan Hidup Definisi-definisi Lingkungan Hidup Argumentasi Ilmiah Termasuk Tentang Sustainability Environment Sustainability Environment Itu Istilah Dalam Apa Ya Semua Bidang Termasuk Lingkungan Tidak Hanya Ekonomi Tidak Hanya Equity Tapi Juga Environment Sehingga Istilah-istilah Seperti itu Harus Dipahami Supaya Teman-teman Paham Bahwa Oh Ada Bazar Di Kemang Ada Bazar Di Jagakarsa Tentang Recycle Pakaian Kalau kita Tidak Ngerti Istilah Sustainable Tadi Kita Akan Bingung Menuliskan Berita Ini Masuk Di Ranah Apa Judulnya Apa Yang Menarik Kalau Kita Tidak Mengerti Tidak Paham Tentang Sustainability Tadi Mungkin Kita Cuma Bazar Peduli Lingkungan Dengan Recycle Pakaian Misalnya Tapi Kita Tidak Ngerti Bahwa Ini Konsep Sustainability Environment Seperti itu Dan Ini Ada Dua Berita Nih Teman-teman Nanti Saya Kirim Di Link Chat Silahkan Teman-teman Baca Dan Nanti Saya Berikan Waktu Setelah Materi Berikutnya Saya Berikan Waktu Silahkan Teman-teman Baca Dulu Nanti Nanti Saya Tanya Di Akhir Sesi Seperti Itu Dan Nanti Akan Kita Lanjutkan Dengan Diskusi Bersama Dari Dua Berita Ini Seperti Itu Itu Saja Materi Dari Saya Silahkan Nanti Teman-teman Baca Dua Berita Ini Kita Lanjutkan Dengan Diskusi Bersama Apa Yang Harus Kalian Lakukan Ketika Membaca Berita Ini Adalah Silahkan Dicari Agenda Setting Apa Yang Ada Dalam Dua Berita Ini Pilih Salah Satunya Aja Kalian Gak Perlu Baca Semua Kalau Malika Sudah Baca Yang Mangge Berita Pertama Yaudah Gak Usah Baca Kedua Kalau Mbak Hana Sudah Baca Greeners Yaudah Gak Baca Berita Pertama Nanti Akan Kita Lanjutkan Dengan Diskusi Silahkan Dibaca Cari Agenda Setting Apa Lalu Konsep Sustainability Seperti Apa Ponsep Sustainability Dalam Berita Ini Dan Bagaimana Penulisan Beritanya Saya ingin Tahu Komentar Teman-teman Apakah Mereka Betul-betul Sudah Mendokumentasi Dengan Baik Narasumbernya Seperti Apa Penulisannya Seperti Apa Seperti Itu Baik Terima Kasih Sudah Menyimak Materi Hari Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Teman-teman Menambah Ilmu Baru Tentang Sustainability Dan Juga Tentang Bagaimana Penulisan Berita Lingkungan Itu saja Saya akhiri Sampai Bertemu Lagi Di sesi-sesi Berikutnya Nanti Saya kirimkan Di kolom Chat Beritanya Sampai Bertemu Di sesi Berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Winda Oke Saya Kirim Di kolom Chat Teman-teman Terima kasih